Halo Sobat Routers, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Semua salah Messi kalau Mbappé sampai lepas dari genggaman PSG. Paris Saint-Germain memang tengah menghadapi ancaman kehilangan kilihan Mbappé pada akhir musim 2021-2022. Kontrak kilihan Mbappé saat ini hanya tersisa hingga 30 Juni 2022 dan negosiasi perpanjangan kontrak belum ada kemajuan. Penyerang berusia 23 tahun tersebut bahkan hampir pergi dari PSG pada bursa transfer Januari tahun ini. Mbappé akhirnya tetap menjalankan komitmen hingga akhir musim meski tetap enggan memperpanjang kontrak. Komitmen Mbappé pun dibuktikan oleh sang pemain lewat aksinya di atas lapangan hijau. Gol kemenangan PSG pada laga laik pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid merupakan buah catatan Mbappé. Torehan tersebut dibukukan Mbappé setelah rekan steamnya Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti. Kontrasnya penampilan dua bintang PSG tersebut ternyata ikut berkaitan dengan masalah kontrak Mbappé. Kehadiran Messi dianggap memperkuat niat Mbappé untuk meninggalkan klubnya. Messi didatangkan PSG pada awal musim ini setelah kontrak sang mega bintang dengan Barcelona habis. Kedatangan Messi justru sebutnya di awal mulam Mbappé merasa tidak betah di klubnya saat ini. Status Messi sebagai seorang mega bintang mengubah suasana ruang ganti PSG. Kini perhatian seluruh pemain tertuju pada Messi dan sang mega bintang pun dianggap sebagai teladan baru. Tidak hanya itu, Messi juga dianggap merusak duet Mbappé dan Neymar yang sudah terbangun solid selama 4 tahun terakhir. Alasan-alasan ini membuat Mbappé semakin yakin untuk meninggalkan PSG begitu kontraknya habis. Real Madrid erat dirumorkan akan menjadi klub destinasi berikutnya bagi sang penyerang. Meski disegani rekan steamnya, Messi sebenarnya tidak menjalani musim pertama yang ideal di PSG. Catatan kontribusi golnya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan milik Mbappé. Lionel Messi baru mencetak 7 gol dan 8 asis dalam 21 penampilannya bersama PSG di semua ajang musim ini. Sementara itu, kilihan Mbappé unggul jauh lewat torahan 22 gol dan 16 asis yang ia catatkan sejauh ini. Andai Mbappé benar-benar pergi, PSG pun kehilangan aktor utama dibalik kemenangan yang selama ini mereka raih. PSG tawarkan kilihan Mbappé rekor gaji tertinggi di dunia. Mbappé disebut ditawari kontrak dengan bayaran yang hampir menyetuk 1 juta euro per pekan. Paris Saint-Germain sekuat tenaga mempertahankan bintang mereka kilihan Mbappé. Terkini, Les Paris Saint dilaporkan telah menawarkan rekor kontrak terbesar dalam sejarah sepak bola. Kontrak Mbappé di PSG habis akhir musim ini dan penyerang berusia 23 tahun itu diambang kepindahan secara gratis ke Real Madrid. Seperti dilansir di Independen, PSG siap menjadikan Mbappé pemain bergaji tertinggi di dunia dengan menawarnya kesepakatan lebih dari 500 ribu euro per pekan. Laporan yang sama menyebutkan bahwa angka tawaran PSG jauh lebih dekat dengan 1 juta euro yang tidak akan bisa didekati oleh klub manapun. Ini bukan kali pertama PSG berusaha untuk mengikat Mbappé. Musim panas lalu, Direktur Olahraga Leonardo mengungkapkan bahwa musim panas lalu sang pemain telah menolak tawaran terbaik klub kepada pemain manapun. Sebelumnya, dalam laporan yang dikutip dari Bill, Mbappé disebut ditawari bayaran senilai 41,5 juta euro per tahun oleh Madrid alias naik dua kali lipat yang ia dapat di PSG. PSG berencana untuk mengontrak Osman Dembele saat kontraknya di Barcelona berakhir akhir musim ini. Itu bukan langkah mencari pengganti Mbappé. Tapi untuk memujuk nama terakhir agar tidak pindah, mengingat kedua kompatriat Perancis itu adalah teman baik. Bahkan, ada rencana untuk menghenti pelatih Maurizio Pochettino yang bakal dilepas musim panas ini. Apapun hasil musim ini, dengan salah satu idola masa kecil Mbappé, Zinedine Zidane. Terima kasih telah menonton!